Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini saya mau share bagaimana caranya membuat pola rok draperi ya teman-teman Model roknya seperti yang ada di gambar seperti ini ya Perhatikan baik-baik modelnya ya Di sini ada draperinya ya di bagian pinggangnya Tapi di bagian samping di sini tanpa polos ya Nah ini tanpa polos Jadi tampaknya polos ya di samping tapi di sini nanti ada draperi Terus di sini ada lipitan ya ada dua lipit satu dua ya Perhatikan baik-baik modelnya ya Nah sudah paham gambarnya sekarang kita mulai untuk membuat pecah polanya ya Ini saya membuat pecah pola bagian depan saja ya Karena apa? Karena di bagian belakang polanya sama-sama aja ya Seperti halnya kita membuat pola dasar ya Cuma di bagian bawah di sini kita masukkan ya Kita masukkan sehingga membentuk rok sepan Nah seperti biasa kita membuat polanya Nah kita diplak pola dasar terlebih dahulu ya Yang belum punya pola dasar Buatlah pola dasar terlebih dahulu ya Nah di sini kita lipat seperti ini Kita ukur dari pola dasar secukupnya ada ya Nah seperti ini Saya membuat pola bagian depannya saja ya teman-teman Untuk bagian belakang pola dasar seperti biasa Tidak ada pecah polanya ya Yang di pecah pola cuma bagian depannya saja Nah kita lipat seperti ini ke tasnya ya Nah ini ya dilipat Kita lipat dulu Lalu kita diplak ini pola dasarnya Kita diplak Nah ini ya Coba perhatikan baik-baik ya Nah Seperti ini ya disipat dulu Sudah dijelaskan ya di kelas dasar ya Kalau kita membuat pecah pola pakaian Baik itu roh Baik itu celana Baik itu blus atau gaun Kita pecah polanya pakai pola dasar ya Kalau enggak ada pola dasar nanti Susah untuk membuatnya Kita mikir-pikirnya nanti lebih susah lagi ya Kalau ada pola dasar ya Lebih mudah gitu ya Enggak terlalu berpikir Nah ini kan sepan ya Kita bisa masukkan ini Bisa masukkan sepannya ini 3 sampai 5 cm saja ya Seterah nanti Mau nyepan banget Atau nyepannya sedikit Nah disini dimasukkan dulu ya Nah Seperti ini Disini saya pakai ukuran sekala setengah ya Biar enggak terlalu kecil Nah Ukuran patung saya yang dikat itu ya Ukuran sekala setengah Nah gini ya disepankan dulu Nah Kalau sudah seperti ini Kita gunting Terima kasih nah ini kugnatnya kita gunting dulu seperti ini sudah kalau sudah kita buka ya sudah jadi seperti ini kan saya dekatkan dulu ntar saya dekatkan biar jelas perhatikan dulu disini ada disini kita hitung ya kita hitung disini kita hitung ada berapa satu dua tiga empat lima enam nah ada enam ini ada enam lebih tanya dan sudah saya hitung ada sekitar enam lebih tanya sesuai gambar ya kita belajar untuk membaca gambar ya kita perhatikan oh gambarnya itu seperti ini nanti berarti pecah polanya seperti ini gitu ya jadi kalau belajar jangan buru-buru ya nah disini ini dari pinggang kita turunkan yang disini ya dan turunkan bisa lima benti nah ini ya setelah gambar ya nah disini terus nanti ini diturunkan lagi diturunkan lagi sampai disini yang batas ini nanti full gitu ya Nah terbesar saya saya ulangi ya tapi nggak kelihatan kelihatan gambarnya ya nah ini di sini ya di sini ya dan disini kita turunkan nah ini ya di sini ini kita turunkan terus jadi turun lagi turun lagi ke disini akan turun tambah kita turun ya di sini di sini nanti notok sampai di bawah disini nanti letak kuknatnya ini ya nah nah itu kita garis dulu disini dari utuhnya disini ya sampai batas kuknat disini nah caranya seperti ini ini ya kita belajar untuk membaca gambar ya namanya ya membaca gambar diperhatikan dulu kalau kita mau bikin sesuatu oh gambarnya seperti ini gitu ya nah ini kita buat bisa sampai di ujung nah seperti ini di sini kan ada 6 1 2 3 4 5 6 ya jadi kita bagi di sini nanti jadi 6 nah disini nah disini kita bisa kasih jarak 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 1 2 3 4 5 6 nah disini kalau loopkan kita kasih garis-garis который bisa kasih jarak 3 cm 3 cm 3 cm 4 6 j explanation 2 kali ia itu juga kita kasih garis-garis saya ini jenis ini kan letaknya disini ya nanti kita gabungkan in Lim熱asi 2 cm 3 cm 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm 2 cm 3 cm 2 cm Yeah nah seperti ini kita ukur dulu bawahnya ya kita ukur dulu kita bisa turunkan 5 sampai 7 cm nah kita buat ini nah terus disini kita turunkan lagi lebih bawah ya lebih ke bawah lagi terus disini nanti juga lebih ke bawah nah jadi seperti yang ada di gambar nah kita kita kalau sudah disini juga ya agak jauhan ini ya agak jauh ini nanti disini nah ini untuk bagian samping nah yang samping disini terus disini nanti kita kasih lipitan disini ada 2 lipitan ya perhatikan ya ada 2 lipitan ya nah terlihat kan ada 2 lipitan maka disini nanti kita kita disini kita kasih nah gitu ya terus nanti disini kita kasih lagi nah seperti ini nah untuk jaraknya disini kita boleh sesuaikan aja ya selerahnya ya kalau mau 3 cm boleh 2 cm boleh disesuaikan aja karena nanti kalau setiap ukuran kan beda-beda ya nah ini ya dikasih garis seperti ini nah dikasih garis seperti ini ya kalau sudah disini nanti kita gunting ya untuk membentuk lipit-lipit ini bagaimana nah kita gunting dulu nah kita gunting ya kita saya nah ini kita buat yang disini dulu nah betul ya nah gini jadi nantikan enak itu contohnya nah ini melipatnya kesana ya ini melipatnya ke dalam ini kita putih dulu bagaimana nanti membuat lipatannya ya perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik dia nanti bisa mengetik nah ini ini digeser dulu ya saya kasih kertas lain ya warnanya biar tidak bingung saya ukur dulu panjang biar nanti kalau kita membuat pecapolan memang agak tipe ya tapi tidak apa-apa nanti bolasnya pelan-pelan ya saya luruskan dulu ya diluruskan dulu ini selamat selamat kalau sudah ini kita tempelin dulu tempelkan dulu disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3 cm atau 2 cm juga boleh ya kalau 3 cm maka disini kita ukurnya 6 ya nah disini kita ukurnya 6 kalau kita ukur dulu disini 6 terus kita lipit nah seperti ini kita lipit nah seperti ini terus ini kita lipit dulu ya kita lipit dulu kita nah seperti ini agar nanti saat kita bikin poranya bisa pas jadi gak asal tempel ya nah kita lipit dulu begini nah gitu ya nah seperti ini kita kasih tanda ya dikasih tanda nanti nempelnya lurusnya dimana nah nah lurusnya disini nah seperti ini jadi nanti kita nempel guntingan berikutnya ya biar bisa pas ya ini ini kita gunting ini nanti kupnatnya gimana bunda ya kupnatnya ini nanti masuk ke dalam lipitan ya jadi kita tidak usah kupnat kita tidak usah pakai kupnat jadi nanti langsung di lipit gitu ya gitu ya nanti ini gambarnya saya pindahkan biar gak dolong ya nah biar tidak nah kalau sudah disini nanti dikasih jarak lagi untuk lipitannya ya perhatikan baik-baik ini ada lipitnya nah setelah dipotong begini ya nanti ini ditempel ya ditempel seperti ini ditempel ini nanti harus cocok ya titiknya ini ya nah ditempel ditempel dulu 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 5 Nah sudah ditempel ya Di sini kita kasih jarak Dikasih jarak Sama kayak ini ya Nah ini nanti seperti ini Nah dikasih jarak di sini Nah sesuai dengan lipatannya ya Kalau dalamnya 3 cm Berarti di sini kita kasih jaraknya 6 cm Seperti ini Nah seperti ini Terus kita tempel lagi ya Kita tempel Nah di sini Kita tahan dulu Biar tidak gerak-gerak ya Nah Nah seperti ini ya Di sini kita tempel Seperti ini Nah gitu Nah Nah seperti ini Nanti jadinya Melipat Nah begini ya Bentar di Tempel dulu ya Nanti kalau misalkan ini Lipatannya mau lebih dalam Boleh ya Itu selera aja ya Kontaknya Nah Nak Nah kalau sudah disini kita gunting nanti kita kasih lipitan lagi ya kita digunting dulu seperti ini ya jangan lupa perhatikan agar nanti tidak kelewatan ya kalau belajar nah seperti ini dan disini kurang tidig kita kasih tembelan ya kita ambil dulu biar nanti agak ke atas ya bentar bentar ya saya tambahin dulu nah disini kita ukur lagi di sini ya diukur lagi nah seperti ini kalau sudah kita tempel lagi ini ya pakai gelasi atau pakai lem juga enggak papa ya nah seperti ini harus sabar ya ini ya belajarnya ya kalau kita harus telapet karena memang ini caranya ya ini caranya Mbak Enjang ya Nah kalau sudah disini kita potong potong lagi kita potong lagi nih caranya seperti ini ya nah nah seperti ini kita ukur lagi kita ukur lagi ya 6 cm nanti teman-teman boleh misalkan kalau lipritanya ingin lebih besar boleh ya nah seperti ini terus kita terus kita tempel lagi nih caranya seperti ini ya coba lagi dilihat ya enggak lupa nih modelnya nah ini ya dari sini kan licin nah disini licin ya licin nah ini licin terus disini melipat-melipat ya kalau sudah disini kan ada kugnatnya ya berarti ini nanti kita gabungkan dulu nah ini nah ini kita gabungkan dulu ini caranya ya nah digabungkan dulu seperti ini nah digabungkan dulu seperti ini nah baru disini digunting ya putih terus di kembangkan lagi nih nah disini karena disini ada kugnatnya jadi disini agak melebar ya agak melebar gitu nah terus disini nanti nah caranya seperti ini ya nah kalau disini juga kita gunting nah nanti disini kita labahkan seperti ini nah gitu ya nah teman-teman dan disini sudah saya pempel semua coba nanti kita lipat dulu nih ya lipat seperti ini ya lipat baru nanti kita gunting sesuai dengan lipatannya ya disini kita semat dulu untuk mengguntingnya nanti biar rata ya biar rata nah nah ini caranya ya nah disini nanti melipatnya seperti ini 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 ya nah disini nanti kita lebihkan ya lipatnya ya agar nanti kugnatnya ini nanti ikut ke dalam ya nah seperti ini paham ya teman-teman ya nah gini ini jadi ini nanti akan membentuk graferi gitu terus kita gunting nih di gunting biar nanti bisa merata ya guntingnya pentingnya nah ini juga dilipatin nah caranya seperti ini caranya ya nah belajar percapola itu memang tidak gampang ya gampang-gampang susah nah gitu ya nah ini caranya ya guntingnya bersamaan di pipi biar nanti gabungnya bisa cocok nah nantikan gini nanti gabung di bagian sampingnya ya di bagian samping bagian samping untuk pola belakangnya yang ini kan pola depan ya nah gitu nah di sini ini pola bagian depan ya untuk belakangnya polanya sama ya yaitu pola dasar tinggal disepankan aja di sini nah nantikan gini bentuknya ya jadi kan libitannya nah sudah paham ya nah gini gampang sekali kalau kita tidak ada pola dasarnya semua akan menjadi mudah ya jadi yang belum punya pola dasar ya buat dulu pola dasarnya agar kita bisa membuat berbagai macam pecah pola pakaian ya apa aja gitu ya nah baiklah sampai di sini dulu tutorial tutorial pecah pola nanti kita sambung di tutorial pecah pola berikutnya sampai jumpa assalamualaikum tchau tchau